Dede Yusuf dan juga sang istri sangat mendukung bakat dan juga kegiatan yang dilakukan anaknya Nessa. Ya, meskipun demikian, sebagai orang tua mereka memiliki harapan sendiri untuk sang anak. Disibukkan dengan berbagai aktivitas kerja, pasangan Dede Yusuf dan Sandi Yusuf istrinya tetap terlihat kompak. Pemandangan itu terlihat saat mantan wakil gubernur Jawa Barat ini dan sang istri mengantar dan menyaksikan putri keduanya Nessa tampil dalam sebuah pagelaran drama musikal di Jakarta minggu 6 April 2014 kemarin. Menyaksikan putri saya ketua, mereka mau tampil, perform, ada drama musikal. Terus dari Yaisan apa? Matara. Matara ya, Yaisan Matara. Bekerja sama dengan sekolahnya Nessa juga. Mereka akan perform tentang anak-anak kehidupan anak-anak yang judulnya adalah Kita Semua Satu. Nah, memang latihannya sudah sebulan ya? Tiga bulan. Tiga bulan latihannya. Jadi serius, latihannya serius sekali. Nah, saya harus memberikan waktu khusus, ini sudah di booking jauh hari. Jadi hari ini kita akan nonton Nessa. Mudah-mudahan bagus ya? Amin. Kamu pasti mantep ya? Amin. Jangan memalukan orang tua. Jangan memalukan orang tua. Amin. Mamanya ada pesan katanya, jadiin penyanyi aja deh, jangan pemain sinetron gitu. Takut kena stripping katanya. Tidak apa-apa lah, kalau nyanyi nggak apa-apa gitu. Kalau sinetron saya nggak mengizinkan lah. Ya, karena saya banyak mendengar cerita-cerita pemain-pemain silik yang udah terkena stripping akhirnya. Sekolahnya keteteran, ya. Kesehatannya juga terganggu. Saya pikir, kalau drama, seni, ya, terus kemudian nyanyi, tidak menghabiskan banyak waktu, saya pikir boleh. Jadi kalau anak-anak ini saya bebasin mereka itu sukanya apa, selain akademik. Kalau sekolah kan itu memang wajib, itu saya bilang yang utama. Tapi alhamdulillah mereka itu suka dengan olahraga. Jadi kalau yang kecil ini hobinya juga nurun ayahnya, taekwondo, sama renang. Kemudian yang gede itu basket. Kalau selain akademik, yang kecil ini memang kelihatannya cenderung suka art. Dia juga les lukis di Hadi Prana, bahkan dia tuh dari hasil lukisannya bisa dijual. Jadi dia kalau ingin sesuatu tuh nggak minta uang sama saya. Jual lukisan? Dia jual lukisan gitu. Kalau saya dulu jual lukisannya ibu saya, dijual banget. Kalau ini dia melukis sendiri dan menjual lukisan gitu. Sebagai abdi masyarakat yang super sibuk, Dede mengaku tidak punya waktu banyak untuk memantau dan membentuk karakter anak. Untuk itu, pria yang mahir bela diri taekwondo ini menyerahkannya kepada pihak sekolah dan lembaga lainnya. Kita serahkan kepercayaan pada sekolah. Jadi oleh karena itu memang memilih sekolah yang baik ini juga sangat penting juga. Karena ada hal-hal yang orang tua kan tidak bisa campur terlalu jauh dalam membentuk karakter si anak. Biasanya hanya di rumah ya. Jadi satu modal kepercayaan. Yang kedua tentunya kita berharap menitipkan kepada sekolah ataupun kepada lembaga-lembaga ekskul tadi. Agar benar-benar membantu mendidik anak-anak kita. Saya tadi melihat seorang legend di VT. Ada paling kiri tadi, ada Om Jaya Soprana ya. Nah dia itu tadi kita lupa menyebutkan ya bahwa Jaya Soprana itu sebagai penggagas dan juga penasehat dari drama musikal kita semua satu. Yang tadi ada Tina Tune-nya. Wow, luar biasa. Balik lagi ke Dede Yusuf, memang benar banget yang namanya kekompakan orang tua itu harus dijaga. Dan juga harus punya waktu sering-sering bersama sang anak karena kalau kita ngomongin soal waktu, waktu kan bergulir begitu cepat. Tidak terasa tau-tau sang anak udah besar dan banyak sekali momen-momen yang akhirnya dilewatkan gitu kan. Tapi memang bimbingan-bimbingan dari orang tua itu sendiri juga kalau memang diterapkan sejak dini walaupun membebaskan tapi tetap memonitor dengan baik. Otomatis nanti akan terbawa untuk anak sendiri ke depannya. Jadi pada waktu anak-anak itu beranjak dewasa dan dia sudah mulai ketemu dengan lingkungan-lingkungan yang lainnya, dengan teman-teman dan banyak faktor kan nanti yang akan masuk. Di situ dia pasti masih ingat gitu dengan pesan-pesan orang tuanya, prinsip yang harus dipegang gitu sampai besar.